So guys, siapa dari teman-teman semua disini yang sudah dapetin si Bell Epic, si umpan silang menukik, kemudian disini ada juga si Robson dan Fletcher Jadi hari ini, atau hari Senin ini, Konami mengeluarkan Epic dari Inggris yang bertemakan midfielder atau gelandang, dimana disini ada si Bell, waktu mudanya di Tottenham, Robson, dan Fletcher di Manchester United Nah, kalau teman-teman semua yang dapat ketiganya komen guys ya, apa teorinya guys ya? Oke, hari ini kita bakalan membahas ability masing-masing dari Epic ini guys ya, dan juga boosterannya Oke, sebelum terlanjutkan videonya, support channel ini, cara suka, komen, dan juga di subscribe pastinya guys Oke guys ya, buat teman-teman semua yang ingin gacha, tapi belum punya coin, atau bingung mau cari coin dimana, yang murah, yang mudah lah prosesnya, dan juga 100% aman Disinilah solusinya guys ya, teman-teman langsung aja top up di yansov.topup Jadi teman-teman tinggal kepoin aja instagramnya, chat aja, tanya-tanya spoiler coin, dan let's go Oke, ini dia untuk ability dari 3 Epic ini guys Oke, yang pertama kita bahas disini adalah untuk ability dari cigarette bell Tottenham Nah, disini mungkin teman-teman kenapa lu gak gacha bang ya, kita belum punya coin guys Top up lah ya, gimana mau top up bro Oke, disini langsung saja kita bahas ability dari seorang Epic, atau kemampuan yang paling bagus yang dia miliki Oke, disini bisa teman-teman lihat untuk kontrol bolanya 85 dengan racikan ini guys ya Dribbling, bagus banget lah untuk bell Kemudian tag positionnya, umpan lambungnya, finishingnya untuk seorang gelandang ini GG parah guys ya, 82 Karena disini kan bellnya posisinya LMF gitu Kemudian lengkung, wah dia punya lengkung juga guys, 90 Kemudian kecepatan menjadi keunggulan mutlak bell yaitu 100 Kemudian disini ada akselerasinya 94, ini sangat menolong untuk speednya guys ya Kemudian ada, wah, suit powernya 95 coy Dan stamina-nya seperti yang sudah kita bahas kemarin yaitu dia angka 90 untuk seorang bell Kemudian untuk manager boosternya bisa teman-teman pakai Guardiola, Sabio Lonso, Desam, Southgate Kemudian ini ada manager pack dari timnas Portugal, Turki, dan Argentina Kemudian Brazil, itu dia untuk si bell Lanjut disini ada Fletcher ya, legendnya MU lah Dimana disini posisinya central midfielder pastinya Dan posisi utamanya adalah CMF, disini boosternya 101 Dan disini bisa teman-teman lihat untuk kontrol bolanya 85 Pengusambel getaknya 85 juga, sama guys Kalau racikan ini guys ya Kemudian untuk umpan rendahnya 95, umpan lambungnya 93 Kicking powernya GG juga guys, 91 Staminanya badak pastinya, yaitu 99 Mau main 120 menit, itu oke-oke aja dia Untuk kesadaran bertahannya 82 Keterlibatan bertahannya 93 Tegelnya 80 dengan agresen 91 Jadi udah GG lah untuk seorang Fletcher ini guys Kemudian manager boosternya sama dengan bell tadi Bisa dengan Guardiola, Sabio Lonso juga Jadi itu dia untuk seorang Fletcher MU guys ya Ya meskipun kita masih nunggu MU versi MU Kita masih nunggu Cristiano Ronaldo versi muda MU guys ya Konami tak kenapa ngeluarin Epic Showtime versi CR tua terus Seharusnya kan yang muda guys ya Oke itu dia untuk Fletcher, kita lanjutkan ke pemain berikutnya Ini udah sering keluar sih untuk Epic ini Oke dia ini adalah seorang Robson Nah Robson disini adalah central midfield juga Disini kontrol bolanya bisa teman lihat di angka 90an GG lah dia Kemudian ditambah skill dribblingnya oke lah untuk seorang central 85 Oke kemudian disini penguasaan bolanya 93 guys Mumpan rendah 90, lambung 90 Oke speednya disini 87 Shoot power 93 Diikuti dengan stamina nya yang GG juga guys Kemudian disini kesimpangan 78 Akselerasi 76 Memang sih Robson ini bukan didesain untuk lari yang kencang gitu guys ya 87 speednya itu udah oke lah untuk seorang central midfielder Kemudian disini untuk manager sama aja sih Untuk boosternya sama-sama memakai manager yang bisa ngebooster Meskipun ya gak ngaruh juga sih nantinya guys ya Jadi itu dia untuk ability dari epic hari ini Yaitu ada si Robson Ada Fletcher Dan ada si Gareth Bell Ini Gareth Bell adalah epic perdananya di FFootball guys ya Kalau gak salah sih Karena waktu era PES Dan FFootball 2003 itu dia masih aktif guys ya Sekarang dia sudah keluar Dan epic pertamanya langsung yang muda Sedangkan CR masih nunggu kita guys ya Oke itu dia video kita hari ini guys See you di next video Sub indo by broth3rmax